Intro Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel penilai Kami daripada kumpulan B4 ingin membentangkan mengenai projek kami yaitu Smart Leveling Free Tools Dimana ahli kumpulan projek ini adalah terdiri daripada saya sendiri Nor Amira Afika binti Dulajib Dan rakan saya Edri Rishela Madik, Rozila binti Abdul, Elvika Dominan dan penyelia kami teknologis Abdul Sulaiman bin Ismail Pengenalan untuk projek kami ini adalah Pada masa kini, kerja-kerja di tapak pembinaan banyak melibatkan prosedur Antaranya ialah proses pengarasan untuk kerja-kerja mengikat batak Oleh hal yang demikian, alat pengarasan yang biasa digunakan adalah benang dan paku Sehubungan dengan itu, dalam sesuatu pembinaan buru biasanya menggunakan benang sebagai alat pengarasan Salah satu tempat pengarasan berlaku adalah ketika mengikat batak pada bahagian dinding Jika diteriti dengan lebih mendalam, pengarasan sangat penting kerana ia menjadi penduan dan rujukan semasa proses mengikat batak Bagi penyataan masalah, masalah pertama yang dikenal pasti ialah masalah pengarasan ketika kerja-kerja mengikat batak Selain daripada itu, terdapat masalah lain yang dikenal pasti yaitu penggunaan benang yang berlebihan di sebuah projek pembinaan Antara masalah lain yang dapat dikenal pasti ialah tempat penyimpanan benang selepas kerja-kerja pengarasan Terdapat tiga objektif kami, yaitu yang pertama, untuk mereka bentuk smart labeling thread tools sebagai alat pengarasan dalam menggunakan benang dalam kerja mengikat batak Objektif yang kedua, untuk mengurangkan kadar pembaziran dalam penggunaan di tapak pembinaan Objektif kami yang ketiga adalah untuk menguji keberkesanan produk semasa kerja pengarasan dan memudahkan tempat penyimpanan semula benang yang telah dipakai Seterusnya, metodologi kajian Di mana carta alir metodologi kajian ini bermula daripada kajian awalan yaitu penyataan masalah, efektif dan skop kajian, kajian literature, reka bentuk dan penghasilan produk, jilari dan analisis data Dan akhir sekali kesimpulan dan tamat Ini adalah carta alir metodologi penghasilan produk di mana Bermula daripada reka bentuk dan pengubalan, pengesahan reka bentuk, pemilihan bahan, penilaian kos, menghasilkan produk, jilari produk, dan akhir sekali adalah analisis Ini adalah lakaran produk yang menggunakan perisian Google Sketchup Dalam kaedah pengumpulan data pula kami menggunakan data-data primer yang di mana kami mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form Yedarkan kepada 10 orang kontraktor, 10 orang bunuh binaan, dan 10 orang pelajar diploma kejuruteraan awam semester 5 Dalam borang soal selidik berbagi kepada dua bahagian utama yaitu bahagian E, demografi responden yaitu pekerja Bahagian B pula perspektif responden terhadap smart leveling threat tools berdasarkan objektif kajian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hasil dapatan kajian ini ialah melalui kaedah ujilari produk smart leveling threat tools yang telah diuji di sebuah lokasi tapak pembinaan kawasan kota Kinabalu yang kedekat Ini adalah data ujilari yang telah dicatatkan, di mana yang pertama ialah perbandingan kerja pengarasan menggunakan alat smart leveling threat tools dengan kaedah pengarasan biasa Yang kedua ialah perbandingan di dalam penggunaan benang yang berlebihan Data yang ketiga ialah mengenai perbandingan di dalam pencimata merasa Dan yang terakhir ialah perbandingan tempat penyimpanan sepuluh benang yang telah digunakan pakai Hasil daripada kajian soal selidik yang telah diedatkan, interpretasi skuamin bagi kajian ini adalah merujuk daripada sumber Muhammad Tanjib Gambar 1998 Di mana pemeringkatan skala skuamin adalah seperti yang terlihat di dalam jadwal ini Bagi objektif satu, yaitu untuk merekom untuk smart leveling threat tools sebagai alat pengarasan menggunakan benang di dalam kerja-kerja mengikat bata Soal selidik yang dijalankan adalah menggunakan rekom untuk smart leveling threat tools dan terdapat lima penyataan Secara keseluruhan, responden bersetuju dengan jumlah skuamin sebanyak 3.8-4 skala liket Ini menunjukkan bahwa responden bersetuju dengan objektif pertama bagi kajian ini Bagi objektif dua, untuk menghasilkan produk yang mampu mengurangkan kadar pembaziran di dalam penggunaan menang apabila kerja pembinaan ditapak Di mana soal selidik yang dijalankan ialah mengenai penghasilan produk smart leveling threat tools Ia juga terdapat lima penyataan Berdasarkan jadwal skala skuamin objektif dua ini, secara keseluruhan responden bersetuju dengan jumlah skuamin sebanyak 4 skala liket Ini menunjukkan bahwa responden juga bersetuju dengan objektif kedua bagi kajian ini Bagi objektif tiga, yaitu untuk menguji keberkesanan produk semasa kerja pengarasan Dan memudahkan tempat penyimpanan semula benang yang telah digunakan Soal selidik yang dijalankan terbagi kepada dua Yang pertama adalah keberkesanan produk di dalam kerja kerja pengarasan Dan terdapat tiga penyataan Dan untuk yang kedua pula ialah Mengenai keberkesanan produk untuk memudahkan tempat penyimpanan benang dan terdapat dua penyataan Berdasarkan jadwal skala skuamin objektif tiga ini Secara keseluruhan responden bersetuju dengan jumlah skuamin sebanyak 4 skala liket Hal ini menunjukkan bahwa responden juga bersetuju dengan objektif ketiga bagi kajian ini Bagi kesimpulan dan jalanan untuk produk kami Ialah yang pertama kesimpulannya Pertama kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif sepertif Yang dinyatakan pada peringkat awal kajian ini Produk yang dihasilkan ini berjaya mencapai objektif Projek ini menggunakan perusian sketch drawing Ketiga pembersiapan berjaya menghasilkan produk yang benar-benar smart labeling trade tool Penggunaan nama dan konsep yang dikili juga menggambarkan fungsi dan keistimewaan produk Dan yang siap juga berjaya menunjukkan fungsi produk seperti Yang dinyatakan di awal proses lakaran projek produk Berikut merupakan beberapa perkara yang dicadangkan untuk mempertimbangkan lagi penggunaan produk Yang akan dilakukan terhadap smart labeling trade tools Yang pertama, mencapai kajian perbandingan antara smart labeling trade tools dengan bahan yang terbaik Untuk mencapai potensi penggunaan bahan tambahan tersebut Dan yang terakhir, data yang telah diperolehi harus diterapkan lebih jauh dalam peningkatan produk yang baru Untuk mengikuti kehidupan industri Itu saja daripada kami mengenai produk smart labeling trade tools Sekian dan terima kasih